Dalam suatu pertempuran, kemenangan tak hanya ditentukan oleh kemampuan prajuritnya Atau seberapa besar tentara yang akan ikut serta dalam peperangan Melainkan kemenangan suatu peperangan, sangat ditentukan oleh panglima perang yang membawa jalannya peperangan Inilah panglima perang terbaik sepanjang masa Di era kekaisaran Romawi dan kekaisaran Persia, Islam berkembang dan menyebar luas kesan tero dunia Dua kekuatan super power itu bisa tumbang oleh para pejuang muslim hanya dalam waktu 18 tahun saja Penaklukan tersebut terus meluas hingga ke wilayah Eropa, Afrika, dan Asia Tengah Di sepanjang era tersebut muncul panglima-panglima perang besar yang mengukir sejarah di dunia Islam Salah satunya adalah panglima perang muslim pertama, yaitu Khalid bin Walid Khalid awalnya adalah musuh tentara muslim Namun, prajurit paling ditakuti di suku Qurais ini kemudian hijrah ke Islam Setelah itu, dia menjadi salah satu pemimpin militer Islam terbesar sepanjang masa Namanya jadi legenda, tak cuma di kalangan umat Islam, tapi juga di dunia barat Khalid bin Walid, tercatat tak pernah di kalahkan dalam 100 pertempuran Situs Historinet, memasukkannya ke dalam daftar 100 jenderal paling hebat sepanjang sejarah Yang harus dicatat, di masa lampau, para jenderal benar-benar memimpin pasukan mereka ke dalam medan pertempuran Menghadapi ribuan musuh di depan mereka Berbeda dengan sekarang Para jenderal saat ini hanya memantau pertempuran lewat teknologi virtual Dan Khalid bin Walid melakukan itu semua Dia memimpin prajuritnya ke tengah pertempuran besar Melawan musuh yang berjumlah jauh lebih banyak Tak pernah sekalipun Khalid di kalahkan di medan perang Bisa dikatakan, Khalid adalah peletak fondasi militer pertama tentara Islam Dia berperang menyatukan seluruh Zazira Arab Kemudian melawan bangsa Persia, Romawi, dan Bizantium Nama Khalid sebenarnya sudah tersohor di kalangan bangsa Qurais Sebagai panglima perang yang tangguh Dia masuk Islam setelah perjanjian Hudabiah Dalam Perang Mutah tahun 629 Dia mulai menunjukkan perannya untuk memimpin pasukan Muslim Suatu ketika, Rasulullah SAW memperkirakan akan banyak korban saat pasukan Islam menghadapi tentara Kekaisaran Romawi Timur Maka beliau menunjuk Zaid bin Haritsah, Jafar bin Abu Talib, dan Abdullah bin Rawah Untuk menjadi panglima jika salah satu tewas Di Busra, petampuran pun pecah Jumlah pasukan tak berimbang Garibu tentara Islam melawan sekitar 100 ribu tentara devisi Romawi Timur Tiga panglima yang ditunjuk Nabi Muhammad SAW tewas dalam pertempuran Pasukan Islam sepakat menunjuk Khalid sebagai pemimpin pasukan untuk meneruskan pertempuran Dan Khalid pun memimpin tentara Islam untuk menghadapi tentara Romawi Dia memperlihatkan kepiawainya hingga memaksa tentara Romawi Timur mundur dari medan pertempuran Dalam buku Herois of Islam yang diterbitkan Darussalam Publix Berita peristiwa pertempuran dan gugurnya tiga komandan Muslim tersebar di Madinah Dan Nabi Muhammad SAW berkata Pedang Allah yang menegakkan bendera Islam dan dia yang menyelamatkan pasukan Muslim hari itu Kata Rasulullah pada para sahabatnya Itulah awal mula Khalid bin Walid digelari Saifulah atau Pedang Allah Nama itu menggetarkan musuh-musuhnya di medan pertempuran Suatu ketika dalam sebuah pertempuran Komandan musuh mendatangi Khalid dia bertanya Apakah benar Tuhan menurunkan sebilah pedang dari surga Dan memberikannya padamu hingga kau tak terkalahkan Khalid sebenarnya bisa saja menjawab iya Dan membuat seluruh pasukan musuh ketakutan Namun dia memilih berkata jujur Tidak kata Khalid Dan dia bercerita bagaimana ceritanya hingga menyandang nama itu Terkesan dengan kejujuran Khalid dan diskusi mereka soal Islam Sang komandan akhirnya bergabung dalam pasukan Islam Kehebatan Khalid juga terlibat saat pertempuran Jarmuk Dia memimpin 40 ribu tentara dan mengemban misi dari Khalifah Abu Bakar Untuk menyatukan seluruh Timur Tengah di bawah bendera Islam Musuh yang mereka hadapi adalah pasukan gabungan Armenia, Slavia, dan Ghassanid Dan juga pasukan Romawid Timur berjumlah 150 ribu Dalam perang ini pasukan Islam mencapai kemenangan telak Mereka merebut Palestina, Syria, dan Mesopotamia dari kekaisaran Romawid Timur Nama Khalid bin Walid harum di mana-mana Dan diagungkan pasukan Muslim pada saat itu Agar dia tidak didewakan dan dipuja-puja oleh kaum Muslimin Yang bisa menimbulkan syirik, Khalifah Umar memberhentikannya Dari jabatan panglima perang tertinggi pasukan Muslim Posisi itu diberikan kepada Abu Ubaidah Khalid tak mempermasalahkan hal itu Tanpa banyak tanya, Khalid pun melepaskan jabatan sebagai jenderal besar yang diembannya Secara pribadi, dia mendatangi Abu Ubaidah Dan untuk melapor sebagaimana prajurit melapor pada komandannya Dia kembali ke medan perang sebagai prajurit Bukan panglima perang tertinggi lagi Kasak kusuk pun terjadi antar kaum Muslimin dengan peristiwa ini Sampai ada yang memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Khalid Perihal perasaannya yang dicopot secara mendadak Tanpa ada kesalahan yang diperbuat Dan Khalid pun berkata Ketahuilah, sesungguhnya aku Khalid Berjihad karena mencari rida Allah semata Bukan karena Umar atau manusia lainnya Jelas Khalid Disinilah kita dapat belajar Betapa tulusnya Khalid berjihad menyerahkan hidup dan matinya hanya karena Allah semata Tak sedikit pun menginginkan kepentingan duniawi yang hanya sementara ini Khalid meninggal dunia tahun 642 Dalam usia 57 tahun di kota Homs Surya Namun namanya Harum sebagai panglima perang yang tak pernah kalah di medan peperangan Terima kasih telah menonton